Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya, nampaknya telah masuk satu kembali penelpon Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita bersalah terlebih dahulu Bapak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala aleyh Allahumma salli ala aleyh Dengan abang siapa dan dari mana? Dengan nama Allah di Majalengga Baik untuk bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Buya selalu sehat Amin Selamanya Amin Amin Begini Buya mau tanya Apakah korban itu bisa dihukumi nadar Jika ada yang bertanya ini buat apa? Ini buat korban apa itu? Memang nadar itu harus diucapkan dengan ucapan nadar Atau dengan ucapan lain bisa jadi nadar gitu Buya Lalu Kalau misalnya udah terucap Ya ini saya buat korban Apa dia juga gak boleh makan dagingnya? Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nadar harus diucapkan Semula-mula seperti itu Cuma di saat bicara korban para ulama Mengatakan begini Kalau ada orang seseorang telah menentukan Ini aku jadikan nadar Ini aku jadikan korban Maka kambing itu akan jadi korban Itu nasnya para fukuh Kalau Anda berkata pasalnya kambing Anda Ini aku jadikan korban Maka itu jadi nadar Atau ini korban saya Anda tentukan begitu Itu akan jadi nadar Cuma ada satu isyarat Kalimat yang lembut sekali Yang disampaikan para ahli fikih Yang tidak tercemati Jadi kalau seorang mengatakan Ini adalah korban saya Tanyakan Engkau menentukan atau engkau memberitahu Kalau menentukan jadi nadar Kalau memberitahu Kembali kepada korban sunnah Saya memberitahu orang tanya Korbanmu mana? Ini loh korban saya Memberitahu Di antara sapi yang banyak Mana engkau jadikan korban? Ini Ini korbanku Ya korban sunnah Karena memberitahu Bukan menentukan Kalau menentukan itu Ini akan aku jadikan korban Jadi ini masalah khobar Memberitahu dan menentukan Ini perlu dibedakan Ini pelik Padahal kalau dikembalikan kebab nadar Nadar dengan lesan Nadar dengan hati pun tidak sah Masalah nadar Desebut dengan Dengan kalimatnya bukan nadar Tapi maknain nadar Itu yang disebutkan para fukuh Di dalam masalah korban Cuma ada satu hal yang Kurang dicermati bahasanya Kalau memberitahu Kalau semua orang mengatakan Ini korban jadi nadar Kapan terwujud korban yang sunnah itu? Setiap orang beli kambing Akan korban Pasti mengatakan Ini adalah kambing korban saya Langsung jadi nadar Jadi kalau ini memberitahu Memang memberi korban Saya akan korban Korban apa ya? Korban sunnah Jadi kalau tujanya ini Kalimat sederhana Memberitahu Memberi kabar Kalau ini korban saya Itu adalah tetap saja Tapi kalau ingin menentukan Ini akan aku jadikan korban Menjadikan Aku maksudnya Bukan memberitahu Arti apa? Orang tidak perlu tahu Tiba-tiba dia ngomong begitu Tidak ada yang tanya juga Maka itu masuk nadar Supaya Ini adalah mudahnya seperti itu Kemudian dalam hal ini Kita juga jelentrahkan Dalam fikir Fikir kurban Fikir praktis kurban Ada insyaallah Yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu Dan insyaallah bukunya juga sudah ada Insyaallah Allah alam isa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!